Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga dalam keadaan baik-baik saja ya sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya kembali lagi dengan advan tutorial untuk membagikan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ya kali ini akan saya coba bagikan satu tutorial yang sangat sederhana ya tapi memang diperlukan bagi sebuah orang yang belum paham caranya ya yaitu cara menyimpan foto atau video dari telegram ke gallery ya untuk itu simak terus videonya dan jangan lupa like comment dan subscribe dan silahkan di-share jika dirasa informasi ini bermanfaat baik teman-teman langsung ke tutorialnya nah pertama kita buka aplikasi telegramnya ya aplikasi telegramnya kemudian ke pojok kiri atas baris yang tiga baris ini ya Scroll kebawah Scroll kebawah masuk ke fitur pengaturan nah Scroll lagi kebawah kemudian ke fitur pengaturan obrolan ya klik pengaturan obrolan Scroll kemodrolan откры ke badan silver에 kiri atas baris ini liat dan di kanan ini masih op kita kita Nyalakan jadi biru ya Nah ini artinya eh si foto di telegram ini bisa dipindahkan ke galeri ya kita coba ya teman-teman kita ke galeri dulu cek dulu di galeri di sini belum ada menu telegram ya folder telegram belum ada di sini ya nah kita coba ke telegram lagi kita cek ya kita misalnya mau nge-shape nih nah gamis ini ya kita save kita lihat di pojok kanan atas ya ada titik 3 ini kemudian klik teman-teman nah disini ada simpan ke galeri klik saja nah ini udah otomatis ada di galerinya kita cek ya kita cek nih udah ada menu telegram ya yang baru kita download itu ada di sini yang barusan kita kita download itu caranya teman-teman yang kita save secara manual ya kalau pingin lebih simple lagi ya caranya kita ke telegram lagi kita ke pengaturan masuk ke nah scroll ke bawah ke data dan penyimpanan ya data penyimpanan nah disini kita bisa atur nih unduh media otomatis ya teman-teman saat menggunakan data selure seluler kita aktifkan misalnya saat terhubung wifi kita aktifkan atau misalnya cuman mau aktif atau terunduh otomatis di wifi aja berarti yang seluruhnya kita matikan ya nanti ketika ada foto atau telegram yang ada foto yang masuk ke telegram itu terupload otomatis masuk ke galeri ya begitu foto atau video masuk ke telegram nanti terunduh otomatis ke galeri ya itu fungsi jadi unduh media otomatis ya tapi memang tidak tidak tersaring ya teman-teman jadi semua video atau foto itu bisa terunduh nah kalau manual ya bisa kita saring mana yang kita simpan di galeri untuk meminimalisir terpenuhnya memori HP ya teman-teman oke teman-teman itu yang mungkin nih yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat silahkan dicoba di rumah jika dirasa bermanfaat silahkan share ke teman-teman atau saudara-saudara yang memang belum tahu caranya ya oke teman-teman mungkin ini yang bisa saya sampaikan tetap semangat tetap berkarya dan jangan lupa sedekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh